Salam otomotif, cara pemasangan di bagian stud kopling pada motor Honda Supra Pit, Pit, New Grand, Legenda, Supra X100, Repo Lama, Honda Prima, dan sejenisnya. Langkah yang harus kita persiapkan dan kita ketahui adalah, tanda titik yang ada di sini kita luruskan dengan tanda garis yang ada di bagian as operan atau as perseneleng. Langkah yang kedua, bandulan ini kita paskan berada di tengah, jangan sampai terlalu ke atas atau terlalu ke bawah. Nanti ketika misalkan kita pasangnya terlalu ke atas atau terlalu ke bawah, maka kita akan susah untuk melakukan perpindahan gigi, baik itu ke depan atau ke belakang. Kemudian bandulan ini kita paskan berada di sini, masuk di area tengah bearing atau klakernya. Oke, kita coba pasangkan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa mohon untuk bantu subscribe-nya. Selamat siang dan salam otomotif. Terima kasih.